Intro Oke, halo adik-adik semuanya Nah, kali ini kita akan Coba lanjutkan ya Pembahasan kita tentang pertidaksamaan Nah, pertidaksamaan Aljabar berikutnya yang akan kita bahas Adalah pertidaksamaan Dengan variable yang pakatnya tinggi Tapi kita akan mulai dulu Dari yang pakatnya 2 Alias bentuk pertidaksamaan kuadrat Nah, disini kakak sudah Siapkan sekitar 3 contoh soal Pertidaksamaan kuadrat Nah, nanti bagaimana Menyelesaikannya, kita akan bahas Satu per satu Oke, kita lihat dulu dari soal yang Paling kiri ya, yang soal pertama Disini ada soal X kuadrat kurang 5X ditambah 6 Lebih besar sama dengan 0 Nah, carilah nilai X yang memenuhi Pertidaksamaan berikut Oke, nah adik-adik Langkah pertama yang harus adik-adik ingat Dalam menyelesaikan pertidaksamaan Pakat tinggi termasuk bentuk kuadrat Itu ruas kanan harus 0 Jadi ya, kebetulan di soal pertama ini Ruas kanan sudah 0 Itu langkah pertama Langkah kedua, adik-adik nanti Lakukan pemfaktoran Jika bisa Nah, disini kakak sudah Siapkan ini contoh-contoh soal yang bisa Difaktorkan, menjadi faktor-faktor linia Seperti itu Nah, langkah berikut Cari akar-akarnya Lalu gunakan bantuan garis bilangan Lalu tentukan interval mana yang memenuhi Gitu ya Oke, nah supaya lebih jelas Kita bahas aja Nah, adik-adik disini ada X kuadrat kurang 5X ditambah 6 Lebih besar sama dengan 0 Nah, jadi adik-adik Kalau disini Koefisien X kuadratnya 1 Nanti adik-adik Ingat lagi bagaimana cara memfaktorkannya ya Nah, kita sambil review juga Gitu ya, ini materi tingkat menengah ya Nah, tingkat menengah pertama Atau SMP Nah, jadi Kalau koefisien X kuadratnya sudah 1 Disini satunya tidak perlu ditulis Adik-adik coba cari Kita konkret-konkret dulu ya Kita cari bilangan yang dikali dan ditambah Gitu ya Kalau dikali Dia harus berapa? Masih ingat ya Kalau dikali dia harus 6 Gitu ya kan ya Kalau dikali harus 6 Sedangkan kalau ditambah Dia harus berapa? Nah, hati-hati Bukan 5 Tapi dengan minnya ya Yaitu Min 5 Atau negatif 5 Nah, kita harus cari nih Dua bilangan yang sama Kalau dikali 6 Dua bilangan itu ditambahkan Harus negatif 5 Nah, nanti kalian akan coba Berbagai bilangan Jadi ya Nah, ini Mungkin kalau sudah Mahir ya Bisa langsung nemu nih Oh, bilangannya yang ternyata adalah Negatif 2 Dengan negatif 3 Kan negatif 2 Kali negatif 3 6 ya Tapi tetap cek dulu Apakah negatif 2 ditambah negatif 3 Sama dengan negatif 5 Ya, ternyata Betul ya Seperti itu Oke Jadi ini pefaktorannya Kita akan dapat Yaitu X Kurangi 2 Kan gini ya Sesuai bilangan yang ditemukan Dikalikan X kurangi 3 Seperti itu Gini ya Nah, nanti Ini tandanya Tidak berubah Tetap lebih besar Sama dengan Nah, kita sudah punya nih Pefaktoran liniernya Nah, langkah berikut apa tadi Setelah kita faktorkan Cari akar-akarnya Jadi, anggaplah ini Seperti persamaan kuadrat Jadi ya Nah, jadi kita punya nih Pemfaktorannya Jadi, kalau ini dikoplet Apa nih Lengkap ya X kurang 2 Dia harus 0 Nanti negatif 2 pindah Jadi plus ya Berarti nilai X nya Sama dengan 2 Ya, begitu juga X kurang 3 Sama dengan 0 Nanti negatif 3 Pindah jadi plus Oke, jadi kita punya X sama dengan 3 Nah, inilah akar-akarnya 2 dengan 3 Akar-akar dari Faktor-faktor linier Atau bentuk kuadratnya Jadi ya Nah, nanti Si bilangan 2 dengan 3 ini Akan kita pakai Sebagai batas Di garis bilangan Jadi ya Nah, kita lihat Jadi garis bilangan ini Digunakan sebagai bantuan Untuk menentukan Interval mana Atau bagian mana Yang memenuhi Pertidaksamaan Tersebut Oke, 2 dengan 3 Harus terurut ya Terkecil Terbesar Atau nanti Kalau masih ada Bilangan yang lebih besar Berikutnya Oke, disini 2 dengan 3 ya Bilangannya 2 dan 3 Seperti itu Oke, perhatikan Disini ada tanda Sama dengan Berarti nanti Batas-batasnya 2 dengan 3 Boleh ikut Jadi kalau boleh ikut Nanti si bulatannya Dikasih tanda Dipertebal Atau diisi Bulatannya penuh Nah, seperti itu Oke Nah, adik-adik Disini kita sudah punya ya 3 bagian ya Yang lebih besar 3 Di antara 2 dan 3 Dan lebih ke sini 2 Jadi ada 3 daerah Yang akan kita selidiki Mana yang memenuhi Pertidaksamaan berikut Oke Lihat Pertidaksamaan terakhir Yang sudah difaktorkan Dia lebih besar Sama dengan 0 Atau lebih besar 0 Kita lihat dulu Seperti itu Nah, disini kan Diminta Dari yang terakhir ya Ini kita lihat saja dulu Yang lebih besar dari 0 Artinya positif Nah, kita cek nih Bilangan-bilangan yang Lebih besar dari 3 Biar gampang Mungkin 4 Kalian coba Gitu ya Oke Jadi kalau kalian cek nih X nya 4 Mau 5 Mau 6 Bebas ya Mau 10 100 Terus yang penting Lebih besar 3 Oke X nya 4 Kalian bisa hitung Kesini nih Ke faktoran saja Biar mudah menghitungnya 4 kurang 2 Dia berapa tuh Positif ya 4 kurang 2 Dia 1 Jadi ya Positif 1 4 kurang 3 Eh maaf 4 kurang 2 Positif 2 Jadi ya Kalau 4 kurang 3 Baru positif 1 Alias positif juga Kalau positif Kali positif Ya hasilnya akan Positif Seperti itu Nah itulah bagaimana Cara menentukan Apakah bagiannya ini Lebih besar dari 0 Atau positif Atau juga Bisa saja Lebih kecil 0 Atau negatif Jadi Salah satu caranya adalah Dengan Mengecek salah satu titik Atau salah satu nilai Itulah konsep dasarnya Seperti itu Oke Oke Di antara 2 dan 3 Mungkin kita ambil Yang tengah-tengah ya Oke Kita ambil saja Kita kotret-kotret Disini ambil berapa nih X nya adalah 2,5 deh 2,5 Gitu ya Oke Nanti kalian kotret-kotret Mungkin ini tulisannya agak kecil ya Oke 2,5 nih 2,5 kurangi 2 Hasilnya setengah Berarti positif ya Positif setengah Perhatikan Kalau 2,5 kurangi 3 2,5 kurangi 3 Negatif ya Negatif setengah Jadi positif kali Negatif Kalau positif kali negatif Gitu ya Hasilnya pasti bilangan Negatif Seperti itu Gitu ya Nah sekarang Kita lihat Bilangan yang lebih kecil dari 2 Gitu ya Bilangan yang lebih kecil dari 2 Mungkin biar kembang boleh 1 boleh 0 Bebas aja lah ya Nah kalau mau ambil bilangannya 1 Boleh Gitu ya Oke Kita lihat 1 kurang 2 Berarti negatif ya Negatif dikali 1 kurang 3 Ya negatif 2 Berarti negatif juga Seperti itu Ya kalau negatif kali negatif Berarti bilangannya akan diperoleh yang Positif Seperti itu Nah itulah cara Memcek Apa nih Bagian yang memenuhi positif atau negatif Dengan konsep dasar seperti ini ya Pada garis bilangan Oke Nah yang diminta Sekali lagi Perhatikan 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 Tidak samaan yang terakhir Gitu ya Yaitu yang lebih besar Kalau yang sama dengannya Sudah dipenuhi ya Di angka 3 Dan di angka 2 Gitu ya Lebih besar dari 0 Berarti lebih besar dari 0 Positif atau negatif Positif ya Nah berarti kalau positif yang ini Yang positif Yang positif Berarti yang memenuhi ini Lebih besar sama dengan 3 Gitu ya Lebih kecil sama dengan 2 Atau Gitu ya Nilai X nya Lebih besar sama dengan 3 Seperti itu Kalau kalian menuliskan Dalam bentuk himpunan penyelesaian HP atau himpunan penyelesaian Nah kurang lebih seperti ini ya Itu adalah semua nilai X Dimana Nilai X nya harus lebih kecil sama dengan 2 Atau Jadi atau itu gabungan ya Union Gabungan Oke berarti Atau satu lagi X lebih besar sama dengan 3 Dan ini Diambilnya bilangan real ya Jadi X nya harus Anggota bilangan real Seperti itu Nah inilah Jawabannya boleh ditulis Langsung Gitu ya Yang memenuhi atau dalam bentuk Himpunan penyelesaian Seperti itu Oke Jelas ya adik-adik Nah ini kalau kita selesaikan dengan konsep dasar Gitu ya Oke nanti silahkan adik-adik Pelajari lagi Kalau perlu kerjakan ulang Gitu ya Tanpa melihat pembahasan ini Dari Baris ke baris Pahami Seperti itu ya Oke Kita teruskan pembahasannya ke soal berikut Oke Disini Soalnya kayak disini Akan coba Buat keris Ini dulu Nah biar gak tertukar Gitu ya Dengan soal sebelumnya Nah gitu deh Oke Soal berikutnya 3x kuadrat ditambah 4x kurang 4 Oke Terlebih kecil Oke ruas kanan sudah 0 Berarti kita ke langkah berikutnya Yaitu dengan Memfaktorkan Oke Nah kita lihat Kita coret-coret dulu ya Memfaktorkannya Nah disini Koefisien Koefisien x kuadratnya Tidak 1 Kalau koefisien x kuadratnya Sudah 1 Tadi caranya Ya cari bilangan Dikali dan ditambahkan Gitu ya Seperti itu Kalau ini Belum nih Belum 1 Gitu ya Ya bisa saja sih Dibagi 3 ya Cuma nanti ini Jadi pecahan Jadi pecahan Seperti itu Naga Leput juga Mencari pemfaktorkannya Nah caranya Ini masih pelajaran SMP ya Kita sambil review juga Nah si angka 3 ini Kita pindah nih Jadi kita coret-coret dulu Kotret-kotret dulu ya Angka 3 ini kita pindah Ke konstanta Dengan cara dikali Gitu ya Jadi 3x negatif 4 Kita akan dapatkan Ini masih kotret-kotret ya Jadi kita akan dapatkan Kalau 3x negatif 4 Kita dapatkan Hasilnya adalah Negatif 12 Sehingga nanti yang ini Tinggal X kuadrat Ditambah 4x Seperti itu Nah disini belum berubah ya Tanda nyatau Memang tidak berubah Karena yang dilakukan Hanya satu sisi saja Oke X kuadrat Tambah 4x Kurang 12 Nah disini Koefisien X kuadratnya Sudah 1 Nah caranya Sama seperti tadi Jadi ya Kita cari dulu Bilangan yang Kalau dikali Dan ditambah Jadi ya Kalau dikali Dia harus berapa Harus negatif 12 Gitu ya Kalau ditambah Dia harus berapa Harus positif 4 Seperti itu Ya Oke Bilangannya Seperti Coba-coba Sekian dengan sekian Gitu ya Nanti kalau sudah Terampil Bisa dapatkan Bisa dapatkan Bilangannya adalah Berapa nih Coba Kita dapatkan 6 dengan 2 Sepertinya ya Oke 6 dengan 2 Oke Kalau saya tulis dulu 2 dengan 6 Kita tulis saja dulu 2 dengan 6 Gitu ya Ditambah bisa saja Jadi 4 Berarti yang harus negatif 2 Kan gitu ya Negatif 2 tambah 6 Berarti ini Pas ya Negatif 2 Kali 6 Negatif 12 Jadi Kita dapatkan nih Masih kodret-kodret ya Pemfaktorannya X Dikurangi 2 Gitu kan ya Dikali X Ditambah 6 X Ditambahkan 6 Oke Tandanya masih Kecil 0 Gitu ya Oke Adik-adik Jangan lupa Tadi kan ada Bilangan yang dipindahkan Koeficien X Kodretnya 3 Pindahnya kali Ya jangan lupa Harus dikembalikan lagi Dikembalikannya Disini saja Gitu ya Dengan cara Kalau tadi dikali Sekarang pindahkannya bagi Dipindahkannya dengan Dibagi Jadi per 3 Disini per 3 juga Gitu ya Jadi dua-duanya ikut Gitu ya Oke Kita lihat lagi Kodretannya Ini jadi kita dapatkan X dikurang berapa nih 2 per 3 Gitu ya Ini dikali X Ditambah 2 6 bagi 3 ya 2 Ini masih lebih kecil Dari 0 Nah Adik-adik Ini nanti Gitu ya Ini kan Kodret-kodretannya Jadi nanti Menyelesaikannya Langsung kesini Penulisannya Gitu ya Nah Ini kan Kalau yang pecahan Gitu ya Ini nanti bisa nih Pindah 3 per 3 nya Penyebutnya Maksudnya Pecahan si penyebutnya Gitu ya 3 nya pindah ke X Jadi 3 kali X Gitu ya Jadi kali 3 X Yaudah karena sudah pindah Ini jadi dikurangi 2 Seperti itu Yang ini kalau udah bulat Ya biarkan saja X ditambah 2 Gitu ya Lebih kecil Dari 0 Nah inilah Hasil pemfaktoran Bentuk kuadrat Langsung kesini Gitu ya Jadi ini Kodretannya Bicara mengalihkan Menambahkan Cari bilangannya Sama gitu ya Konsepnya Oke Ya sudah Kita menemukan Nah disini Adik-adik Kita coba ringkas ya Tadi Untuk cara konsep dasar Adik-adik bisa lihat lagi Bagaimana cara Menyelesaikan soal Pertama tadi ya Nah Si akar-akarnya Adalah Ini kan positif nih Jadi akar-akarnya Adalah negatif 2 Jadi ya Nah ini kan negatif Kalau negatif Nanti dia positif Berarti positif 2 Jangan lupa 3 Berarti dibagi 3 Gitu ya Jadi Akar-akarnya nanti adalah 2 per 3 Dengan negatif 2 Jadi ini dipakai Sebagai batas Di garis Bilangan Oke Kita lihat Garis bilangannya sekarang Oke Garis bilangannya Ada 2 ya Nah ini adik-adik Jangan tulis 2 per 3 Harus terburut Dari yang terkecil Ke yang terbesar Jadi tulis dulu Yang paling kecil Yaitu negatif 2 Baru nanti 2 per 3 Seperti itu Oke Nah kita teruskan Nah adik-adik Sekarang Ini nih Biasanya memang Selalu positif Negatif positif Seperti itu Oke Kita coba Salah satu Flicknya saja ya Adik-adik nanti bisa coba Seperti konsep dasar Saat membahas Soal pertama Kita coba dengan cara yang lain Nah Untuk yang paling kanan Jadi patokannya selalu Dimulai dari daerah Atau bagian yang paling kanan Perhatikan Koefisien X nya Dua-duanya ya Jadi Faktor pertama Faktor kedua Kita lihat Oke Kita lihat nih Ini berapa 3 Alias positif Di sini X nya Koefisiennya 1 Positif juga Jadi 3 kali 1 3 alias positif Berarti dari kanan Mulai dari Positif Seperti itu Gini ya Nah caranya gini Oke Terus ini gimana Ya pasti negatif Cuma nanti kita coba Cara Ringkasnya Gini nanti kita akan pakai Untuk pertidakseman pangkat Yang lebih tinggi lagi Nah caranya gini Dua per tiga Perhatikan Faktor liniernya Oh ini kan 3X kurang 2 Perhatikan pangkatnya Pangkat di luar Tanda kurung Kalau tidak ditulis Dia pangkatnya apa Pangkat 1 Pangkat 1 1 itu ganjil atau benar Ganjil ya Kalau ganjil Dia berubah tanda Nah kalau ganjil Dia berubah tanda 3X min 2 Pangkatnya 1 Nah akarnya 2 per tiga Ini positif Pangkatnya ganjil tadi ya Berarti berubah Positif Berubah jadi Negatif Gitu Gitu ya Oke Jelas ya Nah sekarang kita masuk nih Ke negatif 2 Berarti ini Akar-akarnya Eh sorry Faktornya X tambah 2 Lihat pangkatnya Nggak ditulis alian 1 Berarti ganjil Kalau ganjil berubah Berarti negatif Berubah jadi Positif Seperti itu Oke Mudah-mudahan jelas ya Nah yang diminta Lebih kecil Jadi nggak ada sama dengan Batas-batasnya Nggak usah ikut ya Nggak usah dihasil Nggak usah dibulatkan Jadi nanti Langsung lebih kecil dari 0 Artinya ya Negatif ya Lebih kecil dari 0 nih Ini negatif Nah ini dia Jawabannya Berarti jawabannya Pak diantara Negatif 2 dan 2 per 3 Berarti kalau kita tulis Negatif 2 Lebih kecil X Lebih kecil 2 per 3 Seperti itu Nah inilah Jawabannya Nanti kalau dikadek mau tulis Dalam bentuk Limpunan penyelesaian Tinggal di Lengkapi saja ya Seperti itu Oke jadi ini jawabannya ya Oke